Pemirsa di masa libur Natal dan Tahun Baru, ratusan wisatawan mengunjungi obyek wisata sejarah Museum Tsunami Banda Aceh. Selain berwisata, lokasi ini kerap dijadikan pengunjung sebagai tempat edukasi. Mengisi libur akhir pekan, peringatan 18 tahun Tsunami Aceh dan Tahun Baru. Ratusan wisatawan dari berbagai daerah memadati situs peninggalan sisa-sisa bencana alam gempa bumi dan gelombang Tsunami Aceh 2004 silam. Di Museum Tsunami Aceh, banyak wisatawan tercengang dan terharu kalau menonton video peristiwa detik gempa bumi dan gelombang Tsunami yang menerjang Aceh pada 26 Desember 2004. Kehadiran Museum Tsunami ini sebagai bentuk perhatian dan kenangan bagi masyarakat Indonesia dan warga Aceh korban Tsunami. Sekaligus, simbol kebangkitan Aceh untuk mengenal lebih dekat peristiwa yang menelan ratusan keribu korban jiwa kala itu. Kita jaga kelestarian, ya kita mengambil pengalaman yang baik, yang terjadi selama 11 tahun yang lalu. Ya, ini menghilangkan trauma-trauma yang ada. Semua rakyat Indonesia mendukung upaya ini lebih baik lagi. Selain Museum Tsunami, Anda juga bisa berkunjung ke situs tsunami lain seperti kapal PLTD Apung di Desa Pungai serta kapal yang tersangkut di atas rumah di Desa Lampulau, Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Suhri Sarifuddin, AINIS melaporkan. Memastikan kesiapan kader menghadapi kontestasi pemilu serentak 2024 mendatang, DPD Banyuasin mengelar rapat koordinasi pemenangan Partai Perindo. Sementara DPD Partai Perindo Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan melaksanakan pendidikan politik bagi kader partai dan bakal calon legislatif. Rapat koordinasi pemenangan pemilu 2024 digelar DPD Partai Perindo Kabupaten Banyuasin. Rakor dihadiri langsung Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik dan Kebijakan Publik Harry Budianto. Bakal calon anggota legislatif DPR RI Dapil Sumatera Selatan 1 ini memaparkan langkah-langkah strategis pemenangan hingga menata struktur hingga ke DPRT untuk mencapai kekuatan partai. Antusias dari seluruh pengurus DPD dan DPC, dari 21 DPC yang ada di Kabupaten Banyuasin, mereka siap untuk membangun soliditas partai. Semangatnya luar biasa, di samping memang struktur partainya memang rapi dan dari hasil karakter itu saya yakin bahwa akan naik secara signifikan. Sementara itu di Kabupaten Takalar, DPD Partai Perindo setempat menggelar musawarah kerja daerah dan pendidikan politik. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga kebersamaan dan kekopakan pengurus dan bakal calon anggota legislatif jelang pemilu 2024. Pengurus dan bakal calon anggota legislatif yang mendaftar di kantor DPD Partai Perindo Kabupaten Takalar akan berjuang. Demi meraih suara dan kursi terbanyak pada pemilu serentak 2024. Tim Liputan Ainus melaporkan... Mari bersama-sama memperjuangkan Indonesia Sejahtera menjadi anggota Partai Perindo. Mudah caranya. Gabung sebagai anggota Partai Perindo, daftarkan diri Anda sekarang melalui aplikasi atau website Partai Perindo. Isi nomor handphone dan buat password Anda, kemudian menunggu verifikasi OTP sesuai nomor handphone Anda. Isi data diri Anda seperti nomor NIC, email, gender, status, dan alamat. Sertakan foto KTP dan foto diri Anda, dan kirim. Selamat Anda sudah terdaftar menjadi anggota Partai Perindo. Ikuti prosesnya dan berjuang bersama Partai Perindo. Untuk Indonesia Sejahtera. Terima kasih sudah menonton!